belum salah welcome back to my channel BAMS Antono Marpaung eh salah BAMS Marpaung dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku kali ini aku akan tanya-tanya tentang kotak saran sudah maju atau belum kotak saran dan apa sih yang tidak mereka sukain di kotak ini mari ikuti saya terus di kota kisaran ya buat kamu jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube aku BAMS Marpaung kita langsung aja cari untuk sosial eksperimen bukan sosial eksperimen ya namanya pasti kita mau tanya-tanya dulu tentang kotak saran bagaimana tanggapan mereka semuanya berawal dari Halo permisi Bu boleh ngobrol nggak boleh ya udah sering ke sini ya asli orang kisaran tangkapannya sih eh kisaran ini bagaimana udah maju atau belum ya cukup berkembang gitu ya kan Bukan badanku yang berkembang enggak lah misalnya gitu Oh wilayahnya medjid aja kalau untuk kotaknya makin banyak dagang kalau disini kuliner ya kuliner tapi kalau untuk tentang kuliner setuju enggak kalau kuliner di asan itu bisa dapat memperkenalkan kota saran bisa juga jadi bagaimana caranya agar kota kisaran itu dikenal sama kota yang lain kalau kamu sendiri berpikir apakah dengan cara itu bisa mengenalkan kota kisaran itu ada dari Facebook gitu kan kita kan berteman sama guru-guru daerah gitu kan di suang perkenalkannya juga sebelumnya tetap kenal aku belum 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 jangan lupa untuk subnet di channel youtube aku Bamsmaarpao ya Instagramnya Bamsmaarpao ini boleh ya masuk ke youtube oke oke ini jawaban mereka tanya kota kisaran itu sekarang banyak makanan makanya aku melar kita coba tanya lagi sama bapak ini oke halo maksudnya pak boleh ngobrol bentar enggak ya kita mau tanya-tanya soal kota kisaran dulu ini aja deh kita mau tanya-tanya tentang kota kisaran bagaimana pak tanggapan berkat kota kisaran sudah maju atau belum sudah maju sudah maju saya kira pandangan mana yang kelihatan maju pak rame di alun-alun ya yang dulu kayaknya sepi-sepi aja sekarang nggak rame gitu ya hmm kalau harapan bapak bagaimana sih caranya biar kisaran itu bisa maju tergantung apanya digantung apanya digantung apanya digantung iya 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 sebenarnya pak dengan cara ini kita ini kan lagi buat tanya-tanya jawab tentang kota kisaran ini adalah salah satu tujuan kita untuk memperkenalkan kota kisaran kalau menurut bapak setuju nggak kota kisaran ini sebagai kota kuliner? setuju ya hobi makan nggak pak? enggak ya yakin dong bapak hobi makan nggak? enggak enggak hobinya ngapain hehehe oke terima kasih banyak ya pak ya hehehe 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 hmm ternyata banyak yang bilang kisaran sini sudah maju hehehe 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 saran katanya sudah maju itu kita coba tanya disini dulu bapak ini ini arusan aja arusan aja iya di tengah-tengah lun-lun disini supaya nggak melakukan kamera oh gitu oh iya iya aku mau tunjukin buat kalian semuanya di kotak kisaran itu icon nya itu misjid misjid ya kita coba untuk tanya-tanya dulu bagaimana sih tanggapan tentang ee pengunjung yang ada di alun-alun kota kisaran apakah kota kisaran itu sudah maju? ini sih pak iya boleh ngobrol dulu nggak? boleh saya di tengah ya pak ya iya hehehe nah aku sekarang ngobrol bareng pengunjung alun-alun ini asli orang kita kota kisaran pak atau di mana tinggalnya? ah di simpang kawat sana simpang kawat bapak sama? di kisaran kisaran ya pak ya kalau menurut bapak ini kota kisaran sudah maju atau belum? kalau dibandingkan sama beberapa tahun yang lalu ya sudah maju pesat pesat ya pak ya terlihat pesatnya itu di bagian mananya sih pak? pertama di bagian bangunan-bangunan bangunan ya pak ya sama masjid masjid ini iya tambarnya yang terbesar di mana ya? di Asia Tenggara pak ya iya terbesar di Asia Tenggara ya? begitulah yang terdengar belum ada informasinya belum ada informasinya kita belum tahu nanti kita tahu dari mulut ke mulut oh iya 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 pak ada nggak sih cara berpikir bapak-bapak ini untuk mengembangkan lagi untuk kota kisaran caranya dari bapak bagaimana pak caranya untuk mengenalkan kota kisaran kepada bapak ini ya? kalau caranya itu seandainya kita sebagai pimpinan di kisaran iya 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 bapak bupati nih hari ini bapak bupati apa? kalau kita ada niat mau mengembangkan yang lebih maju lagi lebih bawa lagi kita harus studi banding studi banding studi banding ke kota-kota lain gitu loh iya 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 apa yang nggak ada di kota kita dan ada di kota lain akan kita hadirkan di kota kisaran setuju setuju kalau bapak pak? kalau saya ya menurut ini antara kalau jauh disana ya situasi sini kurang tahu lah gitu jadi kalau bapak jadi bupati ini kan kan kalau jadi bupati ini kan nggak mesti orang mana gitu kan iya tapi bapak jadi bupati pasti kan gue punya harapan untuk memperkenalkan kota kisaran dengan cara gimana pak? kemana ya pak? nggak tahu ya pak? kurang apa pak? kurang tahu lah gitu ya pak bapaknya iya nah ini satu lagi pertanyaan yang tidak disukain di kota kisaran ini apa? ada nggak? kalau menurut saya pak ya iya kalau menurut saya pak ya iya ya sudah itu pertama kenaklan remajanya kenaklan remajanya ini bagaimana yang di kota kisaran ini? karena itu yang namanya narkoba pak ya bukan di lingkungan rumah adiaga bukan di lingkungan rumah adiaga bukan di lingkungan anak-anak sebaa umur bukan di lingkungan orang tua yang terlibat dalamnya narkoba ya pak ya tapi sekarang tuh sepertinya nggak bisa tuntas di berantas gitu loh iya iya itu salah satu yang saya sukain lah secara pribadi oke jadi yang tidak disukain itu adalah generasi muda banyak yang menggunakan narkoba jadi disini kita bertujuan untuk mengajak generasi muda untuk melakukan hal yang positif dan sopaksinya say no to drugs dan terima kasih banyak untuk bapak-bapak sebelumnya sudah pernah kenal saya belum pak? belum namanya saya belum terkenal sih pak ini 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 endingnya aja kalau belum kenalan nanti ini masuk di youtube ibu sering buka youtube gak? garam atau anaknya garam buka youtube garam ya ya nanti bisa di buka ya nanti kita buka langsung aja cari di channel youtube nya bam smarpaung bam bam smarpaung instagramnya bam smarpaung instagramnya bam smarpaung mungkin kakak ini syuting dulu oh iya 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 satu jawaban yang tidak disukain itu adalah generasi muda banyak yang masih menggunakan narkoba bagaimana caranya untuk menyikirkan narkoba lakukanlah hal yang positif mari gajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan mungkin musik melukis dan mungkin apa ya apa lagi ya kira-kira ya mungkin buat video kali gak? buat video kreator karena kebetulan kita ada kompetisi buat video kreator buatkan semuanya langsung aja follow instagram asahan underscore feedgram dan jangan lupa juga untuk subscribe asahan feedgram coba tanya lagi aku gak tau di kota kisaran ini kenapa kalau di alun-alun ini suka rame kalau di hari minggu karena mungkin karena memang udah rame ya konyol sekali yang tidak disukai di kota kisaran apa? sampah sampah salah satu contoh sampah itu apa? sampah salah satu contoh sampah itu apa? sampah ada sampah coba satu orang satu orang aja peduli satu sampah mereka masing-masing pasti kisaran itu lebih bersih lagi lebih enak lagi dan lebih bisa dinikmatilah warga sekitarnya ya kan kayak gini barang saya lihat sekitar mungkin nanti ada yang bersih gak ya? ya walaupun mungkin tapi kan setidaknya kita bisa membantu sama-sama gitu ya bekerja sama kenapa salah ya kan kesadaran diri kita masing-masing lah untuk kedepannya biar kisaran itu menjadi kota yang lebih asli dan bersih lagi oke kalau untuk kota kisaran kira-kira udah maju belum? kalau untuk tahun ini ibarannya ibarannya udah lumayan lah dan maju lah timan dulu-dulunya kalau dibilang maju terlalu maju enggak sih tapi ya bisa lah bisa dibilang oke lah dari cara pembangunannya dari pembangunannya dari pembangunannya kota-nya desainnya sudah ada mallnya eh bukan mall ya masih market supermarket ya setel market dan ini ya kalau kalian berdua ini ada gak cara seandainya kamu menjadi bupati bagaimana caranya untuk memajukan kota kisaran? caranya yang pertama kalau dari saya caranya maksudnya cara yang gimana nih? caranya terserah gitu kalau saya sendiri itu tadi kamu nya kan jadi bupati nih ya bebas aja misalnya bupati kan saya nah kalau saya sih dari pertama pertama sih meminta kepada masyarakat supaya kesadaran dirinya lebih ditingkatkan lagi karena walaupun ibarannya bupati dia kan tidak seperti Tuhan ya kan contohnya ini pembangunan yang ada di sini lah ibarannya gitu ya kan kan udah di bagus-bagus ini udah dicanti-canti contohnya kayak ini ya kan udah dikasih alurn-alurnya kita tinggal menjaganya jadi kalau saya tolong ditingkatkan lagi kesadarannya lah kalau saya menjadi bupati nih tolong bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat yang ada di kisaran dan situasi sekitarnya lah ibarannya seperti itu betul kalau abangnya sendiri kalau saya memperkenalkan wisata-wisata yang ada di kisaran ini pertama di wisata kuliner religi terus wisata yang ada di wisata yang cantik lah gitu pada luar kota luar negeri gitu luar negeri ya wisata di kota kisaran yang paling cantik dimana kira-kira ya cantik tuh ya jalan-lalun religi nih lah masih jalan-lalun iya sentral sentral religi namanya sentral religi ya bisa dibilang sih tapi kalau pelosoknya kan ada lagi sih kalau kisaran itu kan gak besar tapi kalau asahan asahan ya iya asahan iya asahan iya asahan tapi lagi kalau tempat wisata itu pas hari bupati membangunnya jalan itu harus cantik cantik bukan jalan dipercantikan jalan-jalan yang ini ya jalan tol ya bukan jangan ah jalan tol jalan tol itu penting sih benerannya penting bener tapi tapi untuk masyarakat enggak sih semuanya sih memang iya semuanya cuman kan banyak kecil kasihan iya oke terima kasih banyak deh yang sudah memberikan ini ya semoga kota kisaran maju amin amin karena tujuan kita disini untuk memperkenalkan kota kisaran oke jaya terus kota kisaran jangan lupa subscribe ya oke sering sering kok saya juga temen 5 di Ike oke terima kasih aku dan dikau 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 D3 loh D3 nasi gorengnya mantep ya kan jadi enggak tukang balon aku mau di oh itu ada tukang ular tukang ular ya bawang ular ya kan apa sih tanggapan mereka kau sering suka kali main-main ular mungkin ular mereka punya bisa yang tidak berbisa hehehe hehehe 1 2 1 2 3 bagus ya mau ngutup bareng hehehe nampus 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 abang ini abang ini mau jawab ya ini mau masuk youtube iya oke kita tanya dulu deh nah sekarang kita mau tanya-tanya dulu sama abang yang wakar banget iya itu siapa hari makan apa abang? protein terus ya? iya protein 65% 25% kita karbon nah susahnya lemak lemak sehat lemak sehat lemak sehat ya? iya nah bagaimana abang? tanggapannya tentang kota kisaran kira-kira menurut abang sudah maju atau belum? kota kisaran maju sudah cukup lumayan kalau dari yang lulu dulu ya iya majunya cukup besar bagus terus kalau abang ini menjadi seorang bupati bagaimana caranya untuk memajukan kota kisaran? dilihat dari segimananya ini? bebas mungkin cara abang itu memperkenalkan kota kisaran dengan cara yang bagaimana cara memperkenalkan kota kisaran kepada kota-kota yang lain agar bisa sebanding dengan mereka oh kalau kita memperkenalkannya kalau dari segi saya ya pertama wisatanya wisatanya bener nah kedua sarana yang ada seperti sarana olahraga iya sarana olahraga dan yang ketiga kuliner ya tentunya kuliner ya? iya nah kalau soal kuliner aku sangat setuju karena kebetulan di kisaran ini nah saya suka keliling kuliner sih jadi setuju gak kalau kota kisaran itu menjadi kota kuliner? setuju juga setuju ya? iya karena kan kota kisaran itu adalah kota perlintasan iya jadi kalau menjadi kota kuliner mereka dengan masakan atau makanan mereka pasti tertari yuk kita singgah dulu kota kisaran iya nah dengan cara memperkenalkan kota kisaran itu memang dengan mudah itu dengan kuliner karena kota-kota lain yang lewat melintasi itu pasti mereka akan singgah ya bang iya 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 sebelumnya abang udah kenal aku belum? belum belum jangan lupa untuk subscribe di channel youtube Bams Marpaung dan instagramnya Bams underscore Marpaung nanti izin untuk masuk di youtube bang iya thank you bang ya iya oke oke ternyata banyak yang bilang kota kisaran ini memang iya sudah maju ya pesat ada yang bilang masih iya biasa-biasa aja kalau aku pribadi kota kisaran ini ini sudah sangat maju karena banyak anak-anak yang sudah kreatif mengembangkan dirinya memperkenalkan dirinya untuk menjadi duta kota kisaran ya walaupun mereka tidak dinilai sebagai dutanya tapi mereka merasa bahwasannya memperkenalkan kota kisaran kita menjadi duta kota kisaran dan terima kasih yang sudah mengikuti channel youtube aku jika suka like share subscribe dan follow instagram aku Bams underscore Marpaung terima kasih